Sekda Aceh Takollah menggelar zikir dan doa bersama yang dipanjatkan kepada Allah SWT dengan harapan pandemi COVID-19 segera berakhir. Hari ini, Kamis 25 November 2021, zikir dan doa yang telah menjadi rutinitas pemerintah Aceh itu berlangsung di gedung Banda Aceh Convention Hall. Seperti biasa dalam arahannya, Takollah mengajak para peserta zikir baik yang hadir langsung di Banda Aceh Convention Hall maupun yang mengikuti via Zoom agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sebagai langkah mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Selain para ASN, SEDDA Aceh, dan SKPA, peserta zikir dan doa adalah para siswa dan guru SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh. Mereka mengikuti zikir secara daring dari sekolah dan kantor masing-masing. Pemerintah terus memikirkan berbagai inovasi dalam menyukseskan vaksinasi di Aceh sehingga kekebalan kelompok terbentuk dan pandemi bisa berakhir. Ujar Takollah yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Takollah juga meminta sejumlah petugas yang terlibat dalam program vaksinasi untuk berbagi pengalaman selama mereka bekerja. Mereka terdiri dari dokter screening, petugas web, hingga vaksinator. Bahwa sampai saat ini belum ada obat yang khusus untuk COVID. Obat-obat yang diberikan oleh dokter itu adalah untuk mengobati gejala akibat dari COVID, komplikasi yang timbul dari COVID. Sehingga sampai saat ini ya, sebelum ditemukan obat, maka yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mencegah upaya pencegahan. Kita sudah pakai masker, kita sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian berusaha sedapat mungkin tidak makan bersama karena itu akan membuka masker. Ada satu ikhtiar lagi yang kita mengharapkan supaya Allah ridha terhadap ikhtiar kita adalah melakukan vaksin. Makin banyak upaya ikhtiar yang kita lakukan, maka makin kecil kemungkinan kita untuk terkena. Kalaupun kita nanti terkena, karena kita sudah divaksin, tubuh kita sudah punya imun, sudah punya zat kebal, sehingga mudah-mudahan kita tidak sampai harus dirawat di Pineri. Kalaupun harus dirawat, tidak menjadi terlalu berat, kalaupun berat itu bisa disembuhkan.